Hasil sementara, pertandingan perdelapan final Indonesia Masters 2 2024, hari Kamis 31 Oktober. Di babak 16 besar ganda campuran, Zaidan Arafi Awal Nabawi berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil dengan skor 21.11 dan 21.14 dalam durasi 22 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Jafar Hidayatuloh, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil mengalahkan pasangan Malaysia Lok Hongkuan, Carmen Ting dengan skor 21.13 dan 21.15 dalam durasi 29 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei dengan skor 18.21, 21.18 dan 21.18 dalam durasi 50 menit. Di pertandingan lainnya, Wong Tin Chi, Lim Chiu Sin berhasil mengalahkan ganda campuran Chinese Taipei, Jiwi Hi, Sung Yi Suan dengan skor 21.16 dan 21.18 dalam durasi 30 menit. Selanjutnya di babak perempat final ganda campuran, Wong Tin Chi, Lim Chiu Sin akan melawan ganda campuran Indonesia, Amri Shahnawi, Nita Violina Marwah. Rekor pertemuan, 0-0. Jafar Hidayatuloh, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu akan melawan sesama ganda campuran Indonesia, Bimo Prasetyo, Felicia Kristina. Rekor pertemuan, 0-0. Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata juga akan melawan sesama ganda campuran Indonesia, Zaidan Arafi Awal Nabawi, Jessica Maya Risma Wardani. Rekor pertemuan, 0-2 untuk keunggulan Zaidan Jessica. Dan Liu Sun, Gou Peiki dari Malaysia, akan melawan wakil Indonesia, Ferel Yustin Mulya, Prisky La Venus El Sadai. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Bilkis Prasista, harus kalah dari unggulan ketiga asal Malaysia, Karupatevan Lechana, dengan skor 15-21 dan 17-21, dalam durasi 36 menit. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Ruzana, harus kalah dari pemain Thailand, Yatawe Minket Klieng, dengan skor 21-11, 19-21, dan 21-17, dalam durasi 59 menit. Selanjutnya di babak perempat final Tunggal Putri, Saloni Samir Bhai Mehta, akan melawan, Yatawe Minket Klieng. Rekor pertemuan, 0-0. Hung Yiting, akan melawan pemain Indonesia, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Hung Yiting. Dan Tamon Wanititi Kray, akan melawan, Liang Ting Yu. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Liang Ting Yu. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Nguyen Haidang, berhasil mengalahkan pemain Thailand, Puritat Are, dengan skor, 21-18, dan 21-12, dalam durasi 45 menit. Selanjutnya di babak perempat final Tunggal Putra, Soleh Aidil, akan melawan, Nguyen Haidang. Rekor pertemuan, 0-0. Di pertandingan lainnya, Tamon Wanititi Kray, berhasil mengalahkan Tunggal Putri Cainis Taipei, Liu Suwan, dengan skor, 21-11, dan 21-19. Amri Shahnawi, Nita Violina Marwah, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Wihern, Fane Gobi, dengan skor, 21-18, dan 21-14. Bimo Prasetyo, Felicia Kristina, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Bobby Setia Budi, melatih Daefa Oktavianti, dengan skor, 21-19, 13-21, dan 23-21. Nikadek Dinda Amartya Pratiwi, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Wong Ling Ching, dengan skor, 21-16, 23-25, dan 21-11. Dan Yulia Yosepin Susanto, harus kalah dari pemain Hong Kong, Saloni Samir Bai Mehta, dengan skor, 16-21, dan 14-21. Deswanti Hujansi Nur Tertiati, harus kalah dari unggulan kedua, Liang Tingyu, dengan skor, 17-21, 21-13, dan 18-21. Prahdiska Bagas Sujiwo, berhasil mengalahkan pemain India, Kiran Kumar Mekala, dengan skor, 21-16, dan 21-9.